Sampai jumpa di video selanjutnya. Hari libur nasional memperingati kenaikan isalmasi yang jatuh pada Jumat 15 April 2022 menjadikan akhir pekan kali ini menjadi lebih panjang. Kesempatan seperti ini biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengunjungi beberapa tempat wisata seperti tempat saya sedang berada saat ini yaitu Kebun Binatang Ragunan. Sejak pagi tadi sejumlah pengunjung sudah terlihat berwisata di sini. Sebagian besar pengunjung datang berkelompok. Mengingat status PPKM di DKI Jakarta yang masih berada di level 2, pengelola Kebun Binatang Ragunan masih menetapkan beberapa persyaratan bagi pengunjung. Seperti menerapkan protokol kesehatan, mendaftar secara online, dan setiap pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin dosis 3 atau booster. Dan vaksin dosis 1 untuk anak di bawah 12 tahun. Demikian laporan kami, saya Wisnu Tresna dan Mahendra Dewanata melaporkan dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Terima kasih Wisnu. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Sandra Verlisya, Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!